Hai guys, jadi selamat datang di channel aku Ini tuh channel baru banget Dan maaf banget colo pengambilan atau cahayanya jelek banget Karena emang aku tuh pengen belajar aja sih Dan ini tag pertama aku untuk Shopee Hall Kenapa aku milih tema ini? Karena aku suka banget ngeliat Shopee Hall Jadi aku pengen ikut-ikutan dan ising-ising berhadiah Jadi banyak banget barang yang udah aku beli Happy watching ya, semoga kalian seneng Dan kalau misalnya jelek, yaudah kritik aja Tapi membangun ya guys, makasih Untuk yang pertama, ini ada boneka 13cm Aku beli 4 varian Dan ini tuh lucu-lucu banget semuanya Jadi aku beli warna pink, warna frontal, warna coklat, sama warna cream Dan ini tuh yang warna frontal tuh sebenernya kosong kemarin Dan dia lucu sih, aku paling suka Nah terus digantinya sama warna pink Tapi gak apa-apa Aku juga suka warna pink Terus aku beli harganya 7.700an lah Pokoknya aku lupa 750 atau 770 Pokoknya ini tuh worth it banget Dan ini cocok buat bunga-bunga buket gitu Dan aku paling benci Jujur ya, aku gak suka sama biru warna coklat Tapi dia tuh kayak bestseller banget Juga penasaran gitu kan, coklatnya tuh kayak gimana sih warnanya Takutnya kan beda Warna-ngelosop sama warna kita Yaudah, aku beli aja gitu iseng Terus untuk yang warna cream ini Aku suka banget juga, karena warnanya tuh cerah Dan lucu aja gitu Tuh, keren Pokoknya gitulah, aku suka banget Baik, kita ganti ya Selanjutnya aku ini beli 2 barang Yang pertama aku unboxing ini Aku jujur belum tau ini apa ya aku unboxing Dan aku menggunakan gunting disini Aku langsung gunting aja Dan sorry ya guys, kalau misalnya kelamaan atau gimana Karena jujur aku baru pertama kali juga buka di videoin Dan aku keringetan ini di belakang layar Karena takut gitu loh Kayak gak bisa kebuka Terus malah videonya jadi makin lama Ini udah enjoy aja lah ya Ya, kayak kalian ngeliatin anak Teka lagi unboxing gitu lah Tapi gak apa-apa lah Siapa tau netizen baik Tidak mau hujat Tapi mau beri masukan Ataupun mengajari cara mengedit Supaya nyepetin bagian ini Karena jujur aku gak bisa Disini aku udah mau buka sedikit-sedikit Dan ini jujur Di dalam plastik ada plastik lagi Jadi packingannya tuh super tebal Dan aku yang kesusahan Akhirnya keluar juga Ini aku beli dari Fosflora Dan harganya 17 ribu sama 28 ribu Aku juga beli Kayak apa ya Kait gitu buat bunga Bukan kait, tangkai Ini tuh bagus banget Dan jujur aku tuh Kayak kecewa gitu sih Karena bunga yang warna pink Yang warna ungu itu Harganya 17 ribu Aku kira gede Ternyata standar Dan yang bikin aku excited banget Yang harganya 28 itu Karena itu tuh bener-bener bagus guys Bahannya tuh tebel Yang apa ya Kayak kain baju gitu loh Nah ini Untuk yang warna pink Dia tuh lumayan tinggi Dan aku tuh bener-bener Kayak suka banget ngeliatnya Tapi ya gitu Aku tuh gak sukanya Karena dia tuh kayak kelihatan Kecil gitu Dan Kira bunganya tuh bakal gede Soalnya dibilang Diameternya tuh gede Dan Bunga ini sama bunga yang pink itu Kalau gak salah Diameternya malah Gedeannya warna pink Yang harga 28 ini Tapi terlihat waktu aku liat Kayak hampir sama Dan ini tuh lebih tebel Lebih bagus Kayak lebih elegan aja gitu Jadinya ini gak aku jual Karena aku tuh bikin Bisnis Buket bunga gitu Nah untuk barang yang terakhir Aku beli dari Floss Flora juga Ini tuh tangkai bunga gitu Yang ukuran 20 ya Gak salah Itu dapet 50an Kalau gak salah Sumpah ya guys Aku tuh excited banget Kalau masalah bunga Membunga Aku tuh paling suka banget Parah sih ini lucu-lucu banget Buat home decor bisa Buat dirangkai juga bisa Aku singkirin lagi Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya Ini aku juga excited banget Karena Ini tuh Di pikiran aku tuh udah dreadflower Dan ternyata bener dong Padahal aku belum baca kayak Tulisan-tulisan disitunya Terus ini aku bukannya juga agak susah Karena dia juga dapet Dapet kerdus juga di dalamnya Padahal aku lupa Check out kerdus Atau mungkin dapet gratis Aku juga kurang tau Oh iya Yang dari sini lucu banget juga guys Kita simak aja ya Disini aku bukannya agak kewalahan Dan terjadi lagi Aku bener-bener Keringetan disini Karena takut videonya kelamaan Dan boring Terus Aku gara-gara Aku gak bisa buka gitu Dan akhirnya bisa sih Ujung-ujungnya Tapi ya Gitu Butuh usaha yang lebih Kalian bisa liat Packingannya tuh Dapet kerdus Kayak bekas gitu Kayak di gudung Terus juga Selotipnya banyak Disini aku juga Udah mulai merasakan Kayak bosan banget Buat buka Selotip-selotipnya gitu Mungkin aku berpikir Untuk ganti konten Dan disini Aku mulai kayak Barangnya tuh Keluar-keluar dari kamera Karena ini Fokusin ke diri Aku sendiri Ini lebih susah Bukannya daripada Yang pertama guys Semoga kalian gak bosan Lihat video Shopee Haul yang Bener-bener Lobat get Dan bener-bener Kayak tidak Seestetik Oke aku cepetin aja Disini Kalian udah bisa Lihatkan kayak Ini video Dan jujur Disini aku kayak Excited banget Karena aku For the first time Ngelet penuh kapasnya Aku beli dua varian Yang Biru sama ungu Terus aku juga beli Apa tuh namanya Bola-bola gitu Apa sih Gak tau lah Itunya nanti aku kasih Di deskripsi Nah untuk ini Ternyata agak cacat Dan Tapi bisa dikembalin sih Tapi tetep aja kayak Kita tuh kurang puas gitu Dan ternyata Untuk batangnya sendiri tuh Panjang Tadi tuh dilipat Dan ini Menurut aku yang bagus Jadi mungkin aku nanti Tetep ngasih bintang lima ya Dan ada Bunga pinus Drip flower gitu Dan ini video Setelah aku perbaikin Jadi tetep aja Dan malah belakangnya itu Aku baru sadar itu Kayak sedikit Apa ya Patah Maybe Jadi kayak goyang-goyang gitu loh Kalau gak dikasih Apa kayak Gak di tekan gitu Di pegangin Nah kalau yang ini Aku sih puas banget ya Lucu Thank you Sekitu dulu videonya Jangan lupa di komen ya Kekorangan ini Thank you Thank you Bye-bye 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 Bye-bye